Halo, join us Flovers dengan cara di subscribe ya Yeay Hai teman-teman, kembali lagi bersama aku StereoFlo Jadi pada video kali ini aku akan mereview lagi pakaian panda merah dari gacha terbaru yang menggunakan iklan guys Jadi bisa dibilang ini gratis ya Kemarin aku sudah dapat full set outfitnya setelah gacha selama 4 hari Kalau kalian gimana nih guys? Udah dapat atau belum itemnya? Boleh di komen ya By the way, video sebelumnya ada 5 komentar tercepat Tapi komenku gak dibalas mereka guys Jadi aku gak tau username mereka apa Jadi pada video kali ini untuk 5 komentar tercepat Jangan lupa ketik username-nya ya Biar aku bisa kirim guys hadiahnya, oke? And by the way, selain review item gacha Aku juga mau review pet panda merah Jadi ditonton sampai habis dan selamat menonton Nah ini panda ini ya, nanti aku bakalan review Aku juga mau gabungin guys Oke, untuk kotak gachanya ini ya Untuk presentase atau info kemungkinan kita mendapatkan item outfitnya itu terbilang kecil guys Tapi kalau kita hoki bisa lah ya Nah berikut ini hasil dari kumpulan gacha aku selama 4 hari Pastinya teman-teman semua sudah dapatkan item-itemnya Nah aku disini yang pertama mendapatkan baju Yang kedua aku mendapatkan topi Nah ini guys Yang ketiga aku mendapatkan celana Oke celana ya Yang keempat aku mendapatkan sepatu Oke Yang terakhir aku mendapatkan tasnya Nah kelima item ini aku gak sekali langsung gacha dapat semua ya guys Ini berurutan gitu dari hari pertama sampai hari keempat Jadi setiap aku gacha aku record gitu loh guys Kalau kalian gimana nih? Ada yang udah dapat full setnya belum? Atau ada beberapa yang belum dapat? Semangat ya guys untuk nge-gachanya Kebetulan gacha ini tanpa menggunakan games maupun koin Jadi kalian hanya bisa menggunakan iklan ya Terutama untuk pengguna XD Plus itu enak banget buat nge-gacha ya Karena tanpa iklan gitu Nah ini untuk pakaiannya ya Wow dia tema kali ini itu berwarna orang dan juga hitam guys Untuk celananya sendiri dia berwarna coklat gitu ya Menurut aku celananya ini kurang cocok sih sama item-item lainnya Karena warna coklat gitu loh Tapi yaudahlah ya Asalkan kita mendapatkan item yang gratis Player gratisan ini pasti full senyum Oke lanjut ini bagian topinya ya Untuk outfit ini sendiri aku paling suka bagian sepatu dan juga tasnya guys Untuk sepatunya sendiri itu sepatu yang ada di XDRP ya Kalau kalian main XDRP kalian pasti tau sih sepatu ini Dan menurut aku size dari sepatu ini mirip banget sama yang di XDRP guys Jadi keren banget Nah ini dia untuk sepatunya Jadi kayak cats gitu ya Favorit banget sih Pasti dari kalian juga suka banget sama sepatu ini guys Nah ini untuk tasnya ya Untuk tasnya juga lucu banget tuh Ada kayak gantungan kunci gitu Eh gantungan kunci Gantungan tas Kok jadi kunci sih Tapi bisa juga sih Kalau di real life ya Digabungkan gitu Nah untuk AI-nya Sebenernya bisa menggunakan rubah itu Tapi aku pakai yang si glitch aja ya Oke seperti inilah Untuk outfit gacha dari Panda Merah Gimana pendapat kalian bisa di komen ya Seperti yang aku bilang sebelumnya Aku suka banget sama tas dan juga sepatunya guys Karena keren banget gitu loh Dan bisa di match and match sama outfit lainnya gitu Widih Aku gak nyangka banget sih guys Aku bisa se-hoki ini 4 hari bisa langsung full set Pasti temen-temen sekalian ada ya yang full set juga Karena kemarin aku ada yang mabar gitu Ada yang full set juga Jadi semoga kita semua selalu mendapatkan ke-hokian ya guys Tapi selain outfit Aku juga akan mereview pet ini Panda Merah Nah untuk menggabungkan pet Panda Merah ini Membutuhkan 3 pet Tapi disini aku kelebihan beli guys Pala kebeli 4 Aku tuh pas pembelian ketiga gak sadar Eh aku ini udah beli 2 belum ya Atau udah beli 3 Jadi aku gak sengaja kebeli 4 guys Tapi gak apa-apa sih Oke kita langsung aja yuk Lihat untuk kombinasinya Dan juga efek dari pet ini Apakah pet ini worth it untuk dibeli guys Untuk 4 item seharga kalau 3 item itu harganya jadi 135 games ya guys Oke untuk Panda Merah ini kepribadiannya berantakan Kelangkaannya epic ya guys Jadi bukan legendary Tuh spesies Panda Merah Aku bakal naikin Panda Merah ini dari level 1 ke 3 dan 3 ke 5 Sampai ke kombinasi pet yang bisa ditunggangi Oke aku bakal naikin level pet aku melewat pet parade ya guys Karena menurut aku pet parade itu adalah mini game yang mudah banget untuk menaikkan level pet Yuk langsung aja Nah ini aku sudah main dan aku tingkatkan ya guys Untuk tingkatan pertama dia seperti ini Wah gemoy banget Dan juga itu ada kayak apa ya guys Kacamatanya gitu ya Panda ini Aduh 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 Dan di bagian bawahnya itu warna hitam ya guys Jadi kombinasinya itu oran dan juga hitam Nah untuk level 3 ini dia masih belum ada efek ya Kita bakal lihat untuk level 5 nya Nah disini aku sudah menaikkan level 5 nya dan Taraaa Wah apakah level 5 ini ada efeknya ya guys Kita lihat dulu Kalau menurut aku sih ada ya Oke coba aku elus dulu ya Dan dilihat disini Oh ada guys Untuk level 5 nya sendiri Walaupun gak kalian kombinasikan Itu ada efeknya ya guys Jadi ini rekomendasiin banget Buat beli 1 Atau kalian kalau mau gabungin Biar bisa ditunggangi Itu kalian beli 3 ya guys Wow ini juga keren banget guys Cahaya efeknya Widih kayak daun-daun gitu ya Untuk efeknya sendiri Oke aku sudah menaikkan sekitar 3 pet Dan lanjut aku bakalan kombinasikan pet ini Agar bisa ditunggangi Worth it lah ya Worth it lah menurut aku Untuk harga 45 games guys Oke lanjut yuk Temanin aku untuk kombinasi pet ini Let's go Untuk digabungkan pet ini Kita harus pergi ke pet shop guys Jadi di luar ini gak ada ya tempat untuk gabungkan lagi Seperti sebelumnya Karena berbeda event Jadi kita masuk aja ke pet shop Ke bagian sebelah kanan Untuk menggabungkan Nah pada pet kali ini Aku bakal menggabungkan Menggunakan baterai biasa aja guys Nah baterai ini ya Baterai biasa Karena baterai biasa aku udah banyak banget tuh 103 Daripada aku beli baterai yang premium Mending aku pake yang ini aja guys Oke langsung aja yuk Aku gabungkan Let's go Tua 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 Kita menggabungkan Kita menggabungkan pet Let's go Let's go Tiga Dua Satu Tada Oh tapi Tapi ini Ukurannya Sama ya guys Ukuran petnya sama aja Kayak sebelumnya Tapi ini ada simbol ditunggangi ya Berarti Perbedaan premium Maupun baterai biasa Itu gak ada bedanya guys Sama aja Nah ini ya Untuk tunggangannya Widih Gemoy banget nih Efeknya tapi masih kayak sebelumnya ya Cuma lebih banyak gitu Untuk variasi efeknya Karena sebelumnya itu kayak kecil-kecil gitu kan Daun-daunnya Sedangkan kalo ditunggangi Itu daunnya lebih gede gitu loh Tuh Daun yang warna oranye itu Itu kayak daun yang ada di musim gugur ya guys Kalo kalian suka nonton vlog orang luar negeri Musim gugur atau musim semi Itu biasanya daun berubah menjadi warna orange Maupun kuning guys Nah seperti inilah ya Untuk efek dari panda merah ini Nah panda merah ini Kerabatnya si Telo guys Telo kan panda biasa guys Yang hitam dan putih Sedangkan ini pandanya panda merah Atau bisa dibilang pandanya ini berwarna orange dan hitam Oke guys mungkin itu aja Untuk video kali ini Semoga kalian suka dan terhibur Terima kasih untuk kalian Yang sudah menonton sampai habis Silahkan di komen pendapat kalian Tentang item gacha Dan juga pet panda merah ini ya guys And see you in the next video guys Goodbye Sub indo by broth3rmax